walaupun baru berjalan selama 6 bulan hasil usaha unit pengolahan dan pemasaran bokar pelita abadi desa masingnya 1 sudah mencapai 28 juta rupiah hasil usaha tersebut didapatkan dari hasil pembelian bahan olah karet bersih yang mencapai 6 ton per minggu dalam perjalanannya di UPPB ini berani menawar harga karet lebih tinggi dibanding pengepul dengan syarat karet yang dihasilkan petani merupakan bokar bersih harga karet ditentukan oleh kualitas berbeda dengan pengepul yang biasa mematok harga sama rata saat diwawancarai seksi pemasaran pelita abadi Daryoto menjelaskan sesuai anggaran dasar rumah tangga UPPB hasil usaha dibagikan kepada pemilik modal sebesar 30% selain itu juga digunakan untuk kegiatan operasional serta kegiatan sosial disitu kami sudah punya anggaran dasar rumah tangga baik dari usaha bundes dan UPPB kebetulan disepakati itu untuk pemodal itu yang punya modal karena pihak-pihak lain dan bundes itu 30% sisanya untuk operasional untuk sosial melihat kesuksesan ini tentu menjadi pertimbangan pemerintah desa masingai satu melalui bundes untuk kembali memberikan tambahan penyertaan modal kepada UPPB pelita abadi sehingga dapat menambah pendapatan asli desa dan meningkatkan kesejutraan para petani karet Mohamad Aditya, TV Tabalong melaporkan selamat menikmati